Tahapan Pada Kegiatan Budidaya Ikan Persiapan Wadah dan Media Budidaya Kegiatan persiapan wadah dan media budidaya merupakan tahapan yang paling penting dan dilakukan pada awal kegiatan. Tahapan ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan budidaya baik secara teknis maupun ekonomis. Kunci keberhasilan budidaya ikan dapat dilihat pada tiga komponen ini. Di mana tiga komponen ini harus dalam keadaan maksimal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Di wadah budidaya, media budidaya, serta biota budidaya harus terpenuhi untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Wadah Budidaya Wadah budidaya dikategorikan pada dua hal. Yang pertama adalah budidaya berbasis daratan dan kemudian adalah budidaya berbasis perairan. Pada budidaya berbasis daratan, wadah berada di daratan dan berfungsi memisahkan air budidaya dengan perairan yang menjadi sumber air tersebut. Sehingga air budidaya dapat direkayasa untuk memenuhi kebutuhan biata budidaya. Berdasarkan pendekatan teknologi, kegiatan budidaya dibagi menjadi kegiatan budidaya tradisional dan intensif. Pada budidaya tradisional, sistem ini sangat tergantung dengan adanya pakan alami sebagai sumber pakan bagi biata yang mereka budidayakan. Sehingga kegiatan persiapan wadah dilakukan untuk menumbahkan pakan alami dan memastikan tidak ada kompetitor maupun predator yang akan mengganggu biata selama pemeliharaan. Tahapan persiapan ini secara umum terbagi menjadi Pegiatan pengaringan dan pemberantasan hama atau penyakit, Pembalikan tanah, perbaikan kualitas air dalam hari ini adalah pengapuran dan pemupukan, Dan terakhir adalah pengisian air. Sebuah pertanyaan mungkin terlontar, mengapa dilakukan pembalikan tanah dan juga pengapuran? Secara rinci, pentingnya pembalikan tanah dan pengapuran dapat kalian temukan pada berbagai jurnal yang membahas tentang kegiatan persiapan lahan. Kelemahan pada sistem budidaya tradisional adalah rendahnya produktivitas, dikarenakan sangat tergantung pada pakan alami. Perbaikan sistem dilakukan pada sistem budidaya intensif, Di mana kegiatan pemberantikan pakan dan beberapa penambahan sarana produksi dilakukan untuk meningkatkan produksi. Seperti dijelaskan di awal, wadah harus dalam kondisi optimal. Salah satunya adalah mampu menahan air. Oleh karena itu, di awal persiapan, selama pengaringan dilakukan pula, pengamatan atau pengecekan, Serta perbaikan pematang-pematang apabila terjadi kebocoran. Dikarenakan peranan pakan alami tidak begitu penting di dalam sistem budidaya intensif, Pelapisan tanah dilakukan untuk menghindari pertemunya tanah dengan air. Salah satunya adalah dengan menggunakan beton maupun plastik HDPE. Penggunaan beton maupun plastik juga menguntungkan karena mempercepat proses pembersihan dan mempermudah sterilisasi wadah. Selama proses pengeringan dan pembersihan serta sterilisasi wadah, Dapat pula dilakukan penambahan atau instalasi beberapa peralatan, Contoh kincir, pompa, maupun beberapa peralatan lainnya. Instalasi kincir juga dapat dilakukan setelah pengisian air. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi setelah proses sterilisasi. Berbeda dengan akwakultur atau budidaya berbasis daratan, Akwakultur berbasis perairan atau waterbase aquaculture sangat tergantung dengan kondisi lingkungan perairan yang ada di situ. Wadah budidaya berbasis perairan, salah satu contohnya adalah kerambat jaring apung. Wadah budidaya yang digunakan pada kerambat jaring apung ini hanyalah berlupa jaring atau waring yang hanya memisahkan antara biota dengan lingkungan yang ada di luar. Sehingga interaksi antara lingkungan dengan ikan budidaya sangat kuat. Oleh karena itu, tahapan persiapan sangat penting yang perlu dilakukan adalah pemilihan lokasi budidaya. Tentunya kalian tahu, setiap komoditas budidaya mempunyai kriteria yang berbeda, baik itu ikan itu sendiri maupun jenis kekerangan dan krustasea. Secara khusus, kegiatan persiapan wadah pada kerambat jaring adalah dengan memperhatikan kondisi konstruksi rakit serta jaring itu sendiri. Setiap awal kegiatan pemeliharaan perlu dilakukan pengecekan dan perbaikan rakit. Selain itu, jaring harus sesuai dengan mata jaring dengan bikini yang akan ditebar. Ukuran mata jaring harus bisa membatasi keluar masuknya biota budidaya. Namun demikian, mata jaring tersebut tidak boleh membatasi pergerakan arus air yang melalui jaring tersebut. Tahapan persiapan berikutnya adalah persiapan media budidaya, yaitu air media pemeliharaan yang akan dilakukan untuk melakukan kegiatan budidaya. Media budidaya yang sering digunakan untuk budidaya air payo adalah marah sungai ataupun sungai yang masih terdapat pengaruh dari laut. Selain itu, air laut itu sendiri juga sering digunakan sebagai sumber air budidaya. Dalam tahapan persiapan media budidaya, yang perlu diperhatikan adalah air harus dapat tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas. Berikut baku motu air media pemeliharaan baik untuk udang maupun kegiatan budidaya laut. Tahapan persiapan media pada sistem budidaya tradisional secara ringkas dijelaskan dimulai dari pengisian air, pemberantasan hama, pemupukan media air, dan penumbuhan pakan alami, dan diakhiri dengan penebaran benih. Pemberantasan hama biasa dilakukan menggunakan beberapa senyawa organik seperti saponin maupun retonon. Namun demikian beberapa pembelidaya juga menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan, seperti prestan maupun beberapa senyawa kimia, desintreksi, insektisida. Pemupukan dan penumbuhan pakan alami menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam persiapan untuk sistem budidaya tradisional. Tahapan ini biasa dilakukan dengan menambahkan pupuk organik maupun anorganik. Selain itu, pengaturan tinggi rendah air juga mempengaruhi tercapainya penumbuhan pakan alami secara cepat. Pada budidaya ikan bandeng secara tradisional, di awal-awal pemeliharaan mereka mempertahankan air pada kedalaman yang rendah, sehingga terdapat interaksi antara cahaya matahari, dasar perairan, dan air, sehingga timbulah pakan alami yang dibutuhkan oleh bandeng itu sendiri. Tahapan persiapan media air pada sistem budidaya intensif sedikit berbeda, dikarenakan mereka tidak membutuhkan pakan alami selama proses pemeliharaan, kalaupun membutuhkan mereka hanya menggunakannya dalam kondisi tertentu. Tahapan awal ini adalah dengan melakukan pengisian air. Selesai pengisian air dilanjutkan dengan pengamatan kualitas air, salah satunya adalah pengamatan salinitas. Pengamatan salinitas ini dilakukan untuk menentukan kesesuaian antara air pemeliharaan benih sebelumnya dan air pemeliharaan yang akan ditebar benih ini. Pemasangan kincir dilakukan untuk meningkatkan kandungan oksigen terlarut di air. Pemasangan ini dilakukan sebelum proses sterilisasi untuk menghindari kontaminasi dari kincir ataupun pompa yang digunakan pada pemeliharaan. Tahap berikutnya adalah proses sterilisasi air. Bahan yang sering digunakan sebagai sterilisasi adalah kaporit. Namun demikian dosis kaporit sangat ditentukan dengan kondisi perairan itu sendiri. Di sebuah perairan tertentu penambahan 10 ppm kaporit sudah cukup untuk melakukan sterilisasi. Namun demikian di beberapa wilayah penambahan 100 ppm kaporit tidak cukup untuk menesterilisasi air sehingga tidak terjadi penyakit. Di dalam makalah yang saya lampirkan di Google Classroom terdapat penjelasan bagaimana sistem kerja klorin serta apa saja yang mempengaruhi efektivitas klorin untuk proses sterilisasi. Tahap berikutnya adalah melakukan pengamatan residu klorin. Pengamatan ini dilakukan untuk menghindari terjadi kematian biotap budidaya akibat masih adanya residu klorin setelah proses sterilisasi. Tahapan akhir sebelum penebaran benih adalah penambahan probiotik. Penambahan probiotik ini menjadi salah satu senjata utama untuk menunjang keberhasilan kegiatan budidaya terutama pada budidaya sistem intensif. Secara umum prinsip penambahan probiotik ini adalah bagaimana caranya kita bisa memastikan probiotik itu dominan di perairan itu sebelum adanya bakteri patogen. Sehingga penambahan probiotik ini biasa dilakukan sesaat sebelum air netral setelah proses sterilisasi. Demikian sekilas pembahasan mengenai tahapan persiapan wadah dan media budidaya. Beberapa unjuk kerja tahapan persiapan ini akan ditayangkan pada sesi berikutnya di channel youtube ini. Terima kasih.